Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama kami ayah nabit fam channel yang mengupas tentang seputar burung dan benang karam di pertemuan kali ini ayah nabit fam akan membahas seputar mureh terlalu jinak kelebihan dan kekurangannya teman teman karena sebagian orang itu tidak menyukai mureh batu yang terlalu jinak teman teman tapi di sisi lain itu banyak sekali kelebihan untuk mureh batu jinak ini teman teman nah kenapa mureh batu jinak itu tidak disukai kebanyakan orang karena yang pertama itu mudah sekali turun ke dampar teman teman karena mureh tersebut itu terlalu manja pastinya kalau burung yang terlalu manja itu mudah sekali turun ke dampar baik harian di rumah maupun di lapangan teman teman nah sebetulnya kalau burung yang terlalu jinak ini terlalu manja ini ya itu kesalahan ada di rawatan kita sebetulnya karena kita terlalu memanjakan burung tersebut seperti kita memberikan jangkrik lewat tangan langsung disuapin ya teman teman sehingga burung tersebut akan terkesan menjadi terlalu jinak karena sudah terbiasa dimanjakan seperti itu jadi kalau mau ngasih jangkrik yang benar itu menurut pengalaman saya itu burungnya itu jangan melihat kita menyiapkan jangkriknya teman teman itu burungnya dalam keadaan dikerodong sehingga burung tersebut tidak melihat bahwa kita sedang menyiapkan jangkrik nah kalau mau memasukkan jangkriknya setelah kita siapkan barulah kita buka langsung dimasukkan saja jangan disuapin teman teman nah itu untuk menghindari yang terlalu manja teman teman nah kekurangan yang selanjutnya murai batu jinak ini adalah cepat gembos alias cepat lelah teman teman kalau kita lombakan karena sudah terbiasa terlalu manja teman teman jadi tidak terlalu banyak bergerak otomatis kalau burung yang terlalu jinak itu tidak lincah ya teman teman sehingga kalau kita lombakan itu pastinya akan mudah capek mudah lelah teman teman nah kalau untuk melatih sendiri menurut pengalaman saya untuk supaya tidak mudah lelah ya kita siapkan umbaran teman teman sehingga burung tersebut sering olahraga dengan umbaran tersebut sehingga nanti akan terbiasa nah oke kita lanjutkan kenapa kebanyakan orang tidak menyukai murai batu yang terlalu jinak murai batu yang terlalu jinak terlalu manja itu itu mudah sekali overbidahi teman teman karena minimnya pergerakannya teman teman kalau burung yang minim pergerakan otomatis burung akan mudah sekali overbidahi karena extra fooding yang masuk itu tidak mudah terbakar teman teman nah untuk mengantisipasi kurangnya pergerakan burung ya kita sediakan umbaran teman teman sehingga burung akan setiap hari itu bisa olahraga teman teman jadi kita sediakan umbaran kita umbar setiap hari sehingga extra fooding yang masuk itu mudah terbakar dengan sempurna sehingga burung tersebut itu tidak mudah overbidahi nah jadi kurang lebih kekurangannya itu ya teman teman tapi di sisi lain itu juga ada kelebihan yang kita kadang kadang tidak tahu teman teman biasanya kalau burung yang terlalu jinak itu mudah sekali adaptasi teman teman baik adaptasi dengan orang orang di sekelilingnya adaptasi dengan lalu lalang dan sebagainya begitu juga kalau kita bawa ke arena lomba dengan siapapun dia bertemu dia akan mudah sekali adaptasi walaupun dengan juri dengan keramaian dengan lalu lalang dan sebagainya itu mudah sekali adaptasi nah itu kelebihannya nah untuk kelebihan yang lain itu juga ada teman teman yaitu burung mudah dirawat harianya teman teman karena apa karena burung yang sudah jinak itu pastinya dia tidak takut sesuatu apapun jadi otomatis kalau kita rawat itu lebih mudah dibanding burung yang terlalu gelabakan kalau lihat sesuatu maupun kendaraan lalu lalang dan sebagainya jadi untuk merawat burung yang terlalu jinak ini itu sebetulnya lebih mudah teman teman jadi kalau kebanyakan orang itu menilai bahwa murah jinak itu tidak bagus kalau menurut saya pribadi itu salah teman teman karena murah jinak itu juga banyak sekali kelebihan contohnya itu cepat adaptasi mudah dirawat juga mudah untuk dibawa kemana mana karena murah tersebut itu pastinya tidak takut sesuatu apapun karena harianya itu sudah terbiasa teman teman nah itu kurang lebihnya seperti itu nah itulah seputar murah batu jinak semoga bisa memberikan semangat ya buat teman teman yang mempunyai murah batu terlalu jinak jadi tetap semangat jangan menyerah karena murah batu jinak itu sekali lagi banyak sekali kelebihan teman teman nah mungkin itu yang bisa kami sampaikan semoga bermanfaat buat kit semangatnya sederhana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati